Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bismillah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, Penaklukan Siprus, awal kejayaan maritim Islam. Angkatan Laut Islam pertama sudah ada sejak zaman Kulafaur Rashidin. Pembentukan dilakukan pada masa halifah Usman bin Afan radiyallahu anhu. Sejarah mencatat, halifah yang pertama membentuk Angkatan Laut Pertama Pemerintahan Islam adalah Usman bin Afan radiyallahu anhu di bawah Komando Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai bagian dari perluasan wilayah kehalifahan Islam masa itu. Angkatan Laut Pertama dibangun karena umat Islam menyadari bahwa pertahanan mereka masih lemah untuk wilayah pesisir. Dikutip dari buku Usman bin Afan karya Abdul Syukur Al-Azizi, halifah Usman bin Afan melihat armada laut pasukan Romawi telah menaklukkan lautan Siprus. Mereka menjadikan wilayah perairan sebagai pangkalan militer untuk menyerang negara Islam. Oleh karena itu, dengan sigap Usman memutuskan untuk melakukan penyerangan sebelum mereka, akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, lahirlah, Angkatan Laut Islam. Pembentukan Angkatan Laut pada masa halifah Usman bin Afan radiyallahu anhu berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli, dan Barka di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Menurut buku dahsyatnya ibadah, bisnis, dan jihad para sahabat nabi yang kaya raya karya Imam Mubarak bin Ali, pada masa Usman bin Afan radiyallahu anhu daerah Islam sudah sangat luas bahkan hingga Afrika Utara, Mesir, dan Konstantinopel. Daerah-daerah ini kebanyakan dikelilingi oleh lautan. Penaklukan Siprus, Awal Kejayaan Maritim Islam Pada masa pemerintahan halifah Usman bin Afan 644-656 Masehi umat muslim memulai langkah besar dalam memperkuat kekuasaan maritim mereka melalui sebuah ekspedisi laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam. Ekspedisi ini, yang berlangsung pada tahun 649 Masehi, menandai titik awal bagi kekuatan Angkatan Laut Islam dan menjadi langkah pertama dalam sejarah Islam menuju penaklukan wilayah melalui jalur laut. Salah satu tujuan utama dari ekspedisi ini adalah Pulau Siprus, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Latar Belakang Ekspedisi Setelah sukses memperluas wilayah kekuasaan Islam di daratan, umat muslim menghadapi ancaman dari Bizantium, Romawi Timur, yang memiliki kekuatan laut yang tangguh dan mampu mengontrol rute-rute perdagangan di laut Mediterania. Muawiyah, yang memiliki pandangan jauh ke depan, melihat pentingnya membentuk armada laut untuk melindungi wilayah Islam dan memperluas pengaruh ke wilayah-wilayah pesisir Mediterania. Bizantium, Romawi Timur, menjadi ancaman serius bagi umat muslim pada masa awal perluasan kekuasaan Islam karena beberapa alasan strategis, politik, dan militer. 1. Kekuatan Militer dan Kekuasaan Terbesar di Kawasan Pada masa awal Islam, Kekaisaran Bizantium adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia dengan tentara yang kuat dan wilayah yang luas, termasuk Mesir, Syam, Suriah, Palestina, Anatolia, Turki Modern, dan wilayah Balkan. Bizantium memiliki angkatan laut yang kuat dan mampu mengontrol sebagian besar rute perdagangan di laut Mediterania. Mereka juga memiliki pasukan darat yang terlatih, benteng yang kokoh, dan teknologi militer yang lebih maju dibandingkan kebanyakan kerajaan di kawasan tersebut. 2. Kontrol atas wilayah-wilayah kunci Wilayah-wilayah yang dikuasai Bizantium, seperti Syam dan Mesir, merupakan bagian strategis dari rute perdagangan dunia. Setelah wilayah ini berhasil direbut oleh umat muslim dalam serangkaian penaklukan, Bizantium tidak tinggal diam. Mereka berusaha merebut kembali wilayah-wilayah ini melalui serangan militer, terutama dengan memanfaatkan angkatan laut mereka. 3. Perbedaan agama dan ideologi Bizantium adalah kekaisaran Kristen yang kuat, sementara Islam muncul sebagai agama baru di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. dan para penerusnya. Benturan antara dua kekuatan ini tidak hanya bersifat politik dan militer, tetapi juga memiliki unsur ideologis dan religius. Bizantium melihat Islam sebagai ancaman terhadap agama Kristen dan berusaha mempertahankan pengaruh Kristiani mereka di kawasan Timur Tengah. 4. Pertempuran Yarmuk, 636 Masehi, dan kehilangan wilayah Bizantium kehilangan banyak wilayah kunci setelah pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi, salah satu pertempuran terbesar antara kekaisaran Bizantium dan pasukan Muslim. Kekalahan di Yarmuk melemahkan pengaruh Bizantium di Syam dan Palestina, dan umat Muslim berhasil memperluas kekuasaannya ke wilayah-wilayah penting tersebut. Kekalahan ini juga memicu upaya Bizantium untuk melancarkan serangan balik. 5. Dominasi Laut Mediterania Bizantium menguasai sebagian besar Laut Mediterania, termasuk rute perdagangan penting yang menghubungkan Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Dengan angkatan laut yang tangguh, Bizantium memiliki kemampuan untuk memblokade jalur perdagangan dan mengisolasi kekuatan Muslim di wilayah pesisir. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan, serta mempertahankan wilayah baru yang direbut dari Bizantium, umat Muslim perlu membangun angkatan laut yang kuat. 6. Ancaman Serangan Bizantium di Laut dan Darat Setelah kekalahan di daratan, Bizantium masih memiliki kekuatan besar di laut. Bizantium sering menggunakan armada laut mereka untuk melancarkan serangan dari wilayah pesisir atau pulau-pulau di Mediterania, seperti Siprus dan Kreta. Tanpa angkatan laut yang memadai, wilayah-wilayah Muslim di pesisir akan tetap rentan terhadap serangan Bizantium. 7. Perebutan Pengaruh di Timur Tengah Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan wilayah-wilayah kaya sumber daya, termasuk biji-bijian, rempah-rempah, dan emas, yang menjadikannya sangat berharga bagi Bizantium dan kekuatan lainnya. Kehadiran Islam yang semakin kuat di wilayah ini mengancam dominasi politik dan ekonomi Bizantium di kawasan tersebut. 8. Upaya Bizantium untuk mempertahankan kekaisaran Sebagai kekaisaran yang berpengalaman, Bizantium tidak tinggal diam setelah kehilangan wilayah-wilayah penting. Mereka terus berusaha merebut kembali tanah yang telah direbut oleh Muslim, baik melalui diplomasi, aliansi dengan kekuatan lain, maupun kekuatan militer langsung. Usaha-usaha Bizantium ini menjadi ancaman konstan bagi umat Muslim. Pada mulanya, Halifah Uthman bin Affan ragu-ragu untuk mengizinkan ekspedisi laut karena dianggap berbahaya, tetapi akhirnya memberikan persetujuan setelah diakinkan oleh Muawiyah. Maka, dibentuklah armada laut Muslim pertama yang menyeberangi Laut Mediterania menuju Siprus. Keberhasilan Penaklukan Siprus Ekspedisi ini berhasil dengan gemilang. Pasukan Muslim mengalahkan pertahanan Bizantium di Siprus dan menduduki pulau tersebut. Siprus kemudian menjadi salah satu basis strategis bagi umat Muslim untuk memperkuat kontrol mereka atas Mediterania Timur. Kemenangan ini menjadi awal dari serangkaian ekspedisi maritim lainnya yang dilakukan oleh umat Muslim, termasuk serangan-serangan di Anatolia dan wilayah pesisir Laut Aegea. Ramalan Nabi Muhammad S.A.W. tentang pasukan yang menyeberangi Laut. Kisah penaklukan Siprus ini juga terkait dengan sebuah ramalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. tentang umat Muslim yang akan berperang di Laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang bibinya, Ummu Haram binti Milhan, yang ikut serta dalam ekspedisi Laut pertama ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, Aku melihat sekelompok umatku berperang di jalan Allah, menyeberangi lautan seperti raja-raja di atas ranjang. Hadis Riwayat Al-Buhari dan Muslim Ummu Haram, setelah mendengar ramalan ini, meminta Nabi S.A.W. untuk mendoakannya agar dia bisa menjadi bagian dari pasukan tersebut. Nabi pun berdoa untuknya, dan ramalan tersebut terbukti benar ketika Ummu Haram ikut serta dalam ekspedisi ke Siprus, di mana ia kemudian wafat dan menjadi syahidah. Selain Ummu Haram binti Milhan, ekspedisi laut pertama ke Siprus yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa halifah Utsman bin Afan melibatkan banyak sahabat dan tentara Muslim. Pentingnya kekuatan maritim dalam Islam. Keberhasilan penaklukan Siprus menandai langkah besar bagi umat Muslim dalam memperluas pengaruh mereka melalui laut. Penguasaan rute laut di Mediterania Timur menjadi kunci dalam memperluas dakwah Islam dan memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infahkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan, Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Ayat ini menekankan pentingnya persiapan militer yang mencakup segala bentuk kekuatan, termasuk kekuatan laut, agar umat Islam mampu mempertahankan dan memperluas wilayah mereka. Pelajaran dari Ekspedisi Laut Pertama Ekspedisi Laut Pertama Umat Muslim memberikan banyak pelajaran penting, antara lain, kepemimpinan dan strategi, pentingnya kepemimpinan yang visioner seperti Muawiyah bin Abu Sufyan yang mampu melihat potensi kekuatan maritim sebagai cara untuk memperluas kekuasaan Islam. Keberanian dan ketaatan Kisah Ummu Haram binti Milhan menunjukkan ketaatan dan keberanian sahabat-sahabat Nabi yang rela mengorbankan diri demi berjihad di jalan Allah, bahkan di wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Kekuatan dan persiapan Umat Muslim diajarkan untuk selalu mempersiapkan kekuatan dalam berbagai aspek, baik di darat maupun di laut, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Ekspedisi Laut Pertama Umat Islam adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan peradaban Islam, khususnya dalam bidang militer dan strategi maritim. Keberhasilan ini membuka jalan bagi umat Muslim untuk menguasai jalur-jalur laut utama di Mediterania dan memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan besar di dunia pada masa itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kemenangan kepada mereka yang berjuang di jalannya, sebagaimana terlihat dalam perjuangan pasukan Muslim di masa halifah Uthman bin Affan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi umat Muslim untuk terus berjuang dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri di segala bidang untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan, saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Like and Share Subscribe